Intro Halo, Pemirsa BTV, saya Aisyah Setiawati akan menemani Anda selama 60 minit ke depan dengan menyampaikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya turut andil dalam program Aksi Nasional Menghadap Laut yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Puji Astuti dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73. Kegiatan ini mengemakan kegiatan bersih pantai bersama masyarakat. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya turut mengsusaskan Aksi Nasional Menghadap Laut yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Puji Astuti. Acara ini digagas dalam rangka untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73. Dr. UB Prof. Nufil Hanani berkumpul bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Puji Astuti, Sikretas Akademika FPI KUB, serta masyarakat untuk mencintai bumi dan laut. Menurut Susi Puji Astuti, Indonesia merupakan negara maritim ke-2 terbesar di dunia, sehingga banyak potensi yang harus digali dan dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan yang dilakukan di Pantai Sendang Biru ini diisi dengan bersih pantai Ato Beach Cleanup, serta menghimbau masyarakat untuk memulut sampah dan membuangnya pada tempat yang tersedia agar laut terjaga karena laut merupakan sumber kehidupan masyarakat. Kegiatan ini bagian dari kegiatan nasional yang dikumpulkan oleh Presiden melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, jadi Bira Wijaya juga itu berpaktivasi melalui timinannya termasuk juga Masyuswa Papu Keras Perikanan dan Kelautan. Intinya adalah bagaimana kita ingin melestarikan sumber daya laut yang ada supaya bisa kita manfaatkan. Pecucu atau generasi kita ke depan. Jatuh bisi pantai atau beach clean up bersama masyarakat dan sifitas akademika FBEKUB ini berhasil menguntungkan sebanyak 513,69 kg sampah yang terdiri dari kresek, mengkresek kaca, kain, dan jari, baterai, serta berbagai sampah lainnya. Kegiatan ini mungkin baru pertama kali yang kita lakukan di Fakultas Perikanan Kelautan, khususnya Angkatan Tahun 2018 ini. Istilahnya kita men-follow up kegiatan dari Kementerian Kelautan Perikanan, yang utamanya adalah bagaimana kita itu punya laut yang sangat luas, tetapi mungkin pemanfaatannya yang mungkin belum maksimal, sehingga paling tidak itu generasi muda dihadapkan ke laut tujuannya apa? Bahwa melihat ini loh nanti masa depan kita. Nah, dengan demikian mahasiswa, termasuk anak muda bisa melihat laut ini untuk bagaimana mengeksploitasi, tetapi lestari. Nah, ke depan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut dengan baik. Kemarin kita kan hanya sebagian, karena kita tidak bisa menghandle. Yang penting adalah yang memang kaitannya dengan ilmu kelautan, itu kita ajak ke sini. Dengan demikian, paling tidak mereka mengetahui. Jadi laut itu bukan hanya untuk pariwisata atau untuk rekreasi saja, tetapi juga merupakan sumber pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Kalau berbicara target, sebenarnya tadinya kami menargetkan ada sekitar lebih dari tujuh titik. Jadi di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Malang ini kami menargetkan ada tujuh titik, tapi mempertimbangkan satu dan lain hal, kami cuma dua titik, tadi ada di dua titik. Ada satu lagi titik di luar ini, tapi itu sudah dilakukan oleh lembaga lain, jadi kami cuma di dua titik. Dan sebenarnya ini juga akan menjadi salah satu data pendukung, jadi data dasar untuk meneliti sejauh mana sih pencemaran laut kita, khususnya di pantai selatan Kabupaten Malang. Jadi data kami tadi itu sebenarnya data yang hanya diperoleh dalam waktu, ya mulai dari jam 9 sampai hampir jam 12, dan itu mungkin nanti akan menjadi data yang penting di bidang pencemaran laut biasanya. Buatan ini diharapkan menumbuhkan rasa kesadaran, terutama bagi servitas Akademika UB, mengenai ancaman sampah plastik terhadap lingkungan laut, sehingga mahasiswa dapat melakukan beberapa aksi yang dapat dibuat secara individu, seperti membawa botol minum sendiri atau kantung belanja sendiri, dan lain sebagainya. Putri dan pasti yang melaporkan untuk Kibu TV. Dalam rangka pelepasan kontingen Universitas Brawijaya, menuju Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-31, Wakil Rektor III Prof. Arief Prayitno, menggelar doa bersama anak yatim piatu dari 5 panti asuhan di Malang Raya. UB berharap menjadi juara umum keempat kali berturut-turut, atau tujuh kali menjadi juara umum. Perlepasan kontingen Universitas Brawijaya, menuju Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-31, UB menggelar doa bersama. Kegiatan ini dilaksanakan di Musala Rektorat dan diawali, dengan doa bersama anak yatim piatu dari berbagai panti asuhan di Malang Raya. Prof. Arief Prayitno mengatakan, bahwa keberangkatan kontingen UB dilakukan dengan menggunakan 4 bis. UB berharap menjadi juara umum keempat kali berturut-turut, atau tujuh kali menjadi juara umum. Rektor UB Prof. Nufil Hanani dalam sambutannya mengatakan, bahwa persiapan tim UB di ajang Pimnas ke-31 sudah matang, namun harus tetap waspada dan jangan tak kabur. Alhamdulillah kita ini kontingen yang paling banyak sekarang, ada 25 ya, ada 5 kontingen. Rata-rata lainnya itu 12. Mudah-mudahan kita berharap kita menjadi juara umum lagi berturut-turut ya. Pak diberitahu ada pengumuman bahwa UB dapat pertama yang 175 judul dari 700 itu, kemudian dari sana sudah masing-masing dari Rektoran, dari Pak Rektor sudah dibantu 50% dana pertama itu. Kemudian yang berikutnya itu juga dari fakultas-fakultas juga membantu yang sama. Sehingga anak-anak itu hampir 100% mereka sudah bisa melakukan penelitiannya dan pengabdiannya. Jadi tidak menunggu dari dikti. Kalau menunggu dikti tidak mungkin, sampai sekarang saja belum keluar dana di tahap pertama. Nah itu kita lakukan, mereka bisa bergerak, kemudian kita juga lakukan monet internal, baik di fakultas-fakultasnya dan masuk juga setelah itu di Rektorat. Nah setelah itu ada monet eksternal yang dari dikti itu. Nah dari dikti itu kita muncul 25 judul finalis itu. Nah itu setelah itu kita karantina seperti tadi dikatakan oleh Pak Rektor. Supaya targian 4 kali berturut-turut itu menjadi terwujud. Tim kami di bidang kue rawasan, PKMK. Judul-judul kami itu OGLA, Organic Nutamic Acid. Kemudian itu inovasi penyedap rasa dari limbah bindang ikan layang. Dan harapannya di PIMNAS ini kami menargekan insya Allah semoga mendapat 2 medali mas dari poster sama presentasi. PIMNAS ke-31 berlangsung pada tanggal 28 Agustus 2018 hingga 2 September 2018. Ajang bergensi tahunan ini diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta. UB memberangkatkan 25 tim dengan jumlah peserta 93 mahasiswa dengan didampingi pembimbing 19 dosen. Kontingan terbanyak berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan mengerahkan 7 tim. TPN ada 7 judul. Pertanakan pada ini ada 8 fakultas. Apresiasi ada sudah, sudah di samping penghargaan uang, juga ada penghargaan akademik gitu ya. Tergantung dari masing-masing fakultasnya. Tapi secara umum adalah nanti mereka dihargai secara, ada yang bebas skripsi, ada yang bebas magang gitu. Pertanakan kami adalah menampilkan yang terbaik dan tentu saja dapat mendali mas. Terus pengaplikasian alat teknologi untuk meningkatkan kelulus hidupan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo. Jadi itu mitra kami memang sangat butuh alat ini. Profesor Nufil Hanani juga menghimbau kepada para wakil rektor dan dekan, serta servitas akademika UB untuk mendoakan agar UB menjadi juara Pimnas lagi. UB berharap kontingen UB menjadi juara umum keempat kali berturut-turut atau 7 kali menjadi juara umum pada Pimnas ke-31. Satria dan Farid melaporkan untuk UB TV. Pemirsa, berita sebelumnya merupakan berita tentang jalur pintas seruni menuju ke puncak penanjakan Bromo. Menikmati santos di Gunung Bromo memang tidak akan kalah dan juga tentunya akan menarik. Wisatawan dapat melalui jalur alternatif yang masih jarang dikenal dan dilewati para wisatawan, yaitu Bukit Seruni. Bukit Seruni ini merupakan jalan setapak yang memiliki lebar kurang dari 1 meter. Jalur yang dilewati masih sangat terjal dengan dipenuhi oleh batu-batuan dan tanah gambur. Bahkan di beberapa titik, jalur memiliki kemiringan hingga 80%. Jalur tikus seruni yang merupakan jalur pintas penanjakan ke-1 dan 2 ini menawarkan jalur yang masih sangat alami dan sepi. Serta para wisatawan juga disuguhi pemandangan yang indah setelah sampai di puncak. Namun, para wisatawan harus tetap waspada dan berhati-hati. Ternyata perjalanan juga lumayan terjal, turun dari atas. Kita tahu bahwasannya wisata Gunung Bromo yang sangat terkenal adalah view dari penanjakan. Yang kita tahu dan yang paling populer adalah penanjakan 2. Tetapi yang tidak banyak diketahui bahwasannya ada yang namanya penanjakan 1. Di antara penanjakan 1 dan penanjakan 2 ada yang namanya Bukit Seruni. Dia melewati jalan setapak kira-kira sekitar 2-3 kilo lah kira-kira. Yang lumayan terjal dan memiliki kemiringan yang kira-kira bikin ngos-ngosan. Tetapi, semua akan terbayar dengan pemandangan yang sangat bagus serta udara yang dingin. Disertai dengan banyaknya wisatawan dari luar negeri yang menghiasi dan ikut melihat pemandangan matahari terbit di wisata Gunung Bromo. Wisatawan dapat menikmati jalur masuk yang berada di bukit sebelah kanan dari penanjakan 2 atau Seruni Point. Panjang jalur ini masih belum bisa teridentifikasi dan belum terbangun dengan baik. Jalur setapak Seruni terbentuk dengan sendirinya. Jalur ini dipergerakan dibuka sendiri oleh para wisatawan. Waktu tempu dari penanjakan 2 hingga ke penanjakan 1 membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 jam perjalanan. Dengan jalur terjal, gelap serta sempit. Wisatawan diajurkan membawa lampu penerangan serta lebih berhati-hati dan tetap waspada. Penanjakan 1 memiliki ketinggian 2770 meter di atas permukaan laut dan berada di Wonokitri, Pasuruan. Sedangkan penanjakan 2 berada di wilayah Seruni, Sukapura, Probolinggo. Pengalamannya, karena tadi kita berangkatnya dari masih gelap ya. Jadi masih belum kelihatan nih tadi yang kayak gini. Belum ada pengalaman. Iya, dan ini gelap juga jalannya gak kelihatan. Dan tadi perjalanannya sekitar berapa kilo, waduh, sungguh luar biasa capek. Tapi waktu di atas, pas tadi melihat sunrise, wah itu worth it banget sih. Worth it banget. Kalau menurut saya sih yang di paling atas, yang waktu sunrise itu. Karena tadi itu ada kabut banyak banget kan, tiba-tiba hilang gitu. Terasa di atas, wah lumayan. Butuh perjuangan. Dari dini hari. Butuh perjuangan. Berapa jam dari sini sampai? Sejam ada ya? Sejam ada. Sejam. Sejam. Bromo merupakan salah satu wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menuju ke Gunung Bromo, dapat ditempu dengan berbagai transportasi roda 2 dan roda 4, dan transportasi umum maupun transportasi pribadi, dengan banyak rute yang dapat dilewati. Bromo menjadi salah satu wisata yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan yang berasal dari dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Hal ini dikarenakan Bromo menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Transportasi untuk menuju Gunung Bromo dan pulang dari Gunung Bromo sangat beragam dan banyak. Para wisatawan dapat menggunakan transportasi pribadi maupun transportasi umum, baik transportasi roda 2 maupun roda 4. Para wisatawan umumnya dapat menggunakan angkutan dari dan ke terminal Probolinggo dan berhenti di perdigaan ngadi sari atau penanjakan satu. Selain angkutan, ada paling sedikitnya tiga alternatif transportasi, yaitu minibus, jeep, dan travel. Harga yang ditawarkan pun bermacam-macam, mulai dari Rp40.000 sampai Rp1.000.000, tergantung transportasi yang Anda gunakan. Perharinya biasanya berkisaran antara Rp100.000 sampai Rp200.000. Tarifnya normal Rp35.000 per orang. Rp35.000 sampai Rp15.000 orang. Dari tumpang, harga standarnya sih sesuai panggilan-panggilan Rp800.000, Rp900.000. Yang mancanegara? Yang lebih banyak sih diketnya. Kalau masalah transport yang mancanegara sama domestik, sama. Kalau hari Liput ada satu minggu, satu minggu yang dominan. Antaranya Rp50.000 sampai Rp200.000 ya ada. Juga hari biasa, rame, apalagi WIBN juga tambah rame. Biasanya perharinya dapat para Patrim? Kalau promo, aku sih narik satu kali lah. Kalau Ranupani pendagian ke Semeru, bisa dua kali, tiga kali. Teman-teman bahkan ada empat kali. Jumlah wisatawan pada hari biasa atau WIBN bisa mencapai 400 sampai 500 wisatawan. Sedangkan untuk weekend atau akhir pekan, wisatawan yang datang ada seribu sampai dua ribu orang. Melihat dari banyaknya wisatawan yang ke Bromo, juga mempengaruhi keberadaan transportasi menuju Bromo. Para wisatawan biasanya juga mengalami peningkatan di waktu-waktu tertentu, seperti pada hari libur atau hari besar nasional. Karena peningkatan para wisatawan ke Bromo ini transportasi pun juga mengalami peningkatan, khususnya transportasi beroda dua atau sepeda motor. Banyak para wisatawan yang menuju ke Bromo menggunakan berbagai rute dengan sepeda motor. Namun, selain sepeda motor, para jasa transportasi lainnya, seperti jasa transportasi travel atau lain sebagainya, juga membuka open trip. Yang tentunya menjadi pilihan wisatawan. Kalau kita open trip itu per kepala 300. Empat titik penanjakan, kawah, pasir berbisik, kelihatan bisik. Pilihan transportasi menuju Bromo sangat banyak. Hal ini memudahkan para wisatawan yang ingin menikmati indahnya pemandangan Bromo. Jadi, bagi para wisatawan yang merencanakan berliburan ke Bromo, dapat memilih transportasi yang disesuaikan dengan rute perjalanan Anda. Hafiz dan Bastian melaporkan untuk UBTV Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada UB News hari ini. Jangan lupa saksikan UB News pada hari Senin sampai Sabtu pukul 1 siang dan 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di UBTV, Televisi Pendidikan, Universitas Brawijaya. Saya Aisyah Setiawati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih.